Intro Halo semuanya, sekarang coba perhatikan kali ini kita akan menyelesaikan suatu kasus tentang polynomial atau yang sering dikenal sebagai suku banyak disini kita diperintahkan untuk menentukan akar-akar rasional dari persamaan 2X3 angka 3 dikurang 11X kuadrat ditambah 17X dikurang 6 kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode Horner, tapi untuk menyelesaikan metode Horner terlebih dahulu kita harus tahu dulu faktor-faktor dari 6 faktor 6 ini terdiri dari 1 2 3 dan juga 6, kemudian kita akan menggunakan metode Horner dan memilih salah satu nilai X yang menjadikan persamaan tersebut hasilnya adalah 0 atau pembuat 0 kita temukan X sama dengan 3 kemudian kita tuliskan coefficient dari masing-masing variable mulai dari pangkat tertinggi yaitu 2 kemudian negatif 11 lalu 17 dan min 6 nah semuanya kita gunakan operasi penjumlahan untuk penyelesaian dengan menggunakan metode Horner maksud saja kita turunkan bilangan yang pertama kemudian kita kalikan 2 x 3 yaitu 6 min 11 ditambah 6 yaitu min 5 kemudian min 5 dikali 3 adalah min 15 17 ditambah min 15 adalah 2 2 dikali 3 adalah 6 dan min 6 ditambah 6 adalah 0 ini menandakan bahwasannya sisa dari pembagian tersebut adalah 0 dan hasil pembagiannya yaitu 2 x pangkat 2 dikurang 5 x ditambah 2 sama dengan 0 kemudian kita selesaikan kembali menggunakan cara Horner juga dengan membuat nilai x nya yaitu sama dengan 2 nah kemudian untuk coefficient nya kita tuliskan kembali yang menjadi persamaan kwadrat 2 min 5 kemudian 2 dan semuanya kita gunakan operasi penjumlahan untuk penyelesaian menggunakan metode Horner langsung saja kita turunkan bilangan yang pertama kemudian 2 x 2 yaitu 4 min 5 ditambah 4 hasilnya min 1 min 1 dikali 2 yaitu min 2 dan 2 ditambah min 2 adalah 0 maka sisanya yaitu 2 x dikurang 1 nah dari sini kita peroleh akar-akar rasionalnya yaitu yang pertama adalah x kurang 3 yang pertama adalah x kurang 3 kemudian yang kedua adalah x kurang 2 dan yang terakhir adalah 2 x kurang 1 sama dengan 0 maka kita peroleh x 1 nya sama dengan 3 x 2 nya sama dengan 2 kemudian akar rasional yang ketiga sama dengan 1 per 2 oke berikut merupakan akar-akar rasional dari persamaan tersebut semoga bisa dipahami dengan baik ya terima kasih Terima kasih.